What's up? It's Quinn Kalau kalian mau melihat 4 cara style cardigan yang lebih body fit, aku udah pernah bikin videonya. Kalian bisa klik link di atas kalau mau nonton. Dan semua detail item lainnya aku pakai bakal ada di description box below. Markimol! Oke, kita ke look cardigan oversize nomor satu. Kita mulai dari look yang paling santuy. Pertama buat dalemannya, disini aku pakai tank top warna hitam. Atau kalau kalian mau pakai t-shirt juga boleh, tapi cari yang kerahnya scoop neck. Karena di look pertama ini mau bikin look yang santai. Ini tank topnya Uniqlo yang Ariesem. Terus buat styling cardigannya, semuanya di kancing, kecuali 2 kancing yang paling bawah. Ini sebetulnya subtle detail, terutama karena pilihan warnanya disini black on black. Tapi alasan aku buka 2 kancing, biar ngedapetin siluet X. Karena ini kan cardigan oversize, jadi necknya lumayan coak. Jadi kayak biar dapet siluet yang seimbang gitu, antara necknya sama bagian bawahnya. Necknya, terus bagian cardigan bawah yang kebuka, X. Anyway, ini memang salah satu siluet favorit aku. Jadi kalau aku lagi pakai outerwear, yang bagian bawahnya bisa kebuka, baik pakai kancing atau red slating, biasanya aku akan buka kayak gini. Aku pribadi lebih suka kayak begini, daripada semuanya ke kancing di bagian bawah. Untuk bawahannya pakai celana pendek warna hitam. Pilih celana pendek yang jatuhnya di atas lutut ya. Ini celana pendeknya Max Fashion, yang aku potong DIY jadi agak pendek, karena aslinya itu pas dipakai nyampe ke area lutut. Footwear-nya pakai flimsole warna hitam. Disini aku pakai local brand, Hayden Heritage, Vandage Resistant S. Sama pakai kaos kaki panjang, warna hitam. Ini kaos kakinya Uniqlo. Nah, sampai sini sebetulnya looknya udah selesai. Tapi kalau kalian suka pakai aksesori, seperti saya, bisa tambahin headwear. Disini aku bakal pakai bucket head warna hitam. Ini local brand Nomad Studio. Dan jadi look cardigan oversize yang pertama. Ini look yang very-very simple. Siluetnya simple banget, pemilihan warnanya juga simple banget. All black. Sebetulnya bisa dibikin lebih black, yaitu buat footwear-nya, tali sepatunya diganti yang warna hitam. Terus pilih yang sole sepatunya warna hitam juga bisa. Jadi bener-bener all black-nya sejati. Tapi aku pribadi kurang suka. Aku lebih suka ada detail contrasting, walaupun sangat sedikit kayak disini. Masih ada sedikit warna putih atau broken white ya. Dari tali sepatunya sama sole sepatunya. Terus juga ada sedikit detail contrasting di bucket head-nya. Nih tulisan logonya yang warna putih, Nomad Studio. Terus enamel pin yang aku pakai disini juga ngebantu buat ngasih sedikit detail contrasting. Ini look simple yang sangat-sangat daily wear. Jadi bisa dipakai untuk sehari-hari, buat jalan, buat nongkrong. By the way, kalau ada teman-teman yang bertanya, kenapa look kayak begini harus pakai cardigan? Bukannya atasannya bisa aja pakai sweatshirt warna hitam. Bakal dapet juga siluet kayak begini. Nah, perbedaannya adalah kalau kita pakai sweatshirt, mostly kerahnya itu crew neck. Jadi kita cuma bisa dapetin satu macam siluet doang. Karena kerahnya si sweatshirt ya nggak bisa diubah-ubah. Sedangkan kalau kita pakai cardigan kayak disini, siluetnya itu lebih bisa fleksibel. Tergantung sama dalemen yang kita pakai. Kayak disini aku pakainya tank top, yang kerahnya coak. Jadinya overall dapet vibes yang lebih santai. Tapi kalau kalian mau lebih on point, nggak mau sesantai ini, kalian bisa ganti dalemannya pakai t-shirt yang kerahnya crew neck. Atau kalau kalian mau di tengah-tengahnya juga bisa kalian cari yang kerahnya in between antara crew neck sama scoop neck. Jadi dengan kalian pakai daleman plus cardigan, akan lebih fleksibel dibanding pakai atasan sweatshirt doang. So, this is the first look. Lanjut ke look cardigan oversize kedua. Kita bakal masih bikin mix and match yang santai. Tapi kali ini bakal pakai kemeja sama celana panjang. Pertama buat dalemannya pakai kemeja flanel warna coklat. Terus ada garis-garisnya warna hitam sama merah. Ini flanelnya pull and bear. Buat styling kemejanya, kancingnya aku buka dua di bagian atas. Karena walaupun di sini pakai kemeja, tapi aku masih mau bikin look yang santai. Terus lengan kemeja flanelnya juga dikeluarin. Biar dapet detail motif dan warna kemeja flanelnya di area tangan. Dan buat styling cardigannya, kali ini jangan dikancing. Jadi semuanya dibuka aja. Terus buat bawahannya, pakai celana warna abu-abu. Cuman aku agak bingung, ini ngomong celananya, celana apa. Karena kalau kita ngeliat cuttingnya, ini kayak cuttingan celana rapih. Tapi ini bahannya tuh kayak sweatpants jogger. Dan bahannya juga melar. Ini celana aku udah beli lama banget, dari pas aku masih kerja MLM. Ini brand D-Executive. Buat styling celananya, di bagian hemnya di sini memang agak kepanjangan. Dan aku bakal biarin kayak gini, sengaja. Lalu buat ngasih variasi styling di area pinggang, kita bisa tuck in ke mejanya, tapi yang sebelah doang. Jadi ada yang keluar, ada yang ketuck in. Terus buat footwear-nya, aku pakai strap pirop sandal warna hitam. Ini sandalnya pull and bear. Nah, sampai sini looknya udah selesai, tapi aku bakal tambahin satu aksesori. Yaitu pakai eyeglasses full frame warna hitam. Ini local brand, Project Soul Eyewear, dan eyeglasses kayak gini, boleh loh ya dipakai sebagai aksesori doang. Bahkan kalian bisa pakai yang kayak begini. Bolong! Kacamata ini belum aku kasih lensa, karena memang aku pakainya buat aksesori doang. Jadi buat temen-temen yang matanya normal, nggak ada minusnya, juga tetap bisa consider, buat pakai eyeglasses sebagai aksesori. Dan jadi look cardigan oversize yang kedua. Kayak tadi aku bilang, jadi ini overall looknya masih terlihat santai. Walaupun ini look yang bisa dipakai buat jalan-jalan pergi keluar, tapi sebetulnya di sini aku lebih bikin look loungewear. Pakaian yang buat dipakai di rumah. Baju kayak gini tuh, aku kebayangnya dipakai kalau lagi di rumah, yang ada perapiannya, terus di sampingnya ada sofa, terus duduk sembari baca buku. Nah, ini pakenya kayak begini. Anyway, di look ini ada beberapa poin yang aku mau emphasize. Yang pertama, dari segi pemilihan bahan. Look ini overallnya bisa terlihat santai, karena selain memang pakai cardigan yang oversize, bukan yang body fit, dan juga pemilihan motif kemejanya, yang tartan, kotak-kotak, jadi kelihatan lebih kayak piyama. Tapi pemilihan bahan kemeja sama celananya, juga sangat berperan. Karena di sini aku pakai bahan flannel, sama bahan celana yang kayak sweatpants, makanya bisa dapet look yang santai. Seandainya di sini aku ganti kemejanya dengan motif yang sama, tapi bahannya berbeda. Pakai bahannya yang licin, yang rapih. Terus kita ganti celananya juga pakai warna yang sama, tapi yang bahannya juga licin dan rapih. Di bagian tengah celananya ada garis gosokannya. Nah, kalau diganti pakai item-item itu, mungkin looknya nggak akan terlihat sesantai ini. Karena siluetnya akan berubah. Mungkin siluetnya akan terlihat lebih kaku, nggak selus atau nggak serileks ini. Jadi poin yang pertama adalah, pemilihan bahan itu juga penting banget dalam menghasilkan siluet yang kita mau. Karena walaupun warnanya sama, motifnya sama, atau bahkan size-nya sama, cutting-annya misalnya juga sama, tapi bahan yang berbeda ketika dipakai di badan, jatohnya itu bisa beda. Menghasilkan siluet yang berbeda pas dipakai. Jadi make sure ketika kita mau bikin look yang rapih, pilih pakaian dengan bahan yang mendukung buat bikin look yang rapih. Sebaliknya ketika kita mau bikin look yang santai, pilih juga pakaian yang punya bahan yang mendukung buat bikin look yang santai. Misalkan yang lebih lemes, yang lebih relax, lebih jatoh pas dipakai. Terus poin yang kedua, soal color match. Kalau kita melihat kombinasi warna ini, sebetulnya kalau nggak pake cardigan-nya, kalau cuma ada kemeja sama celananya doang, menurut aku sebenarnya ini warnanya kurang masuk. Tapi pas cardigan-nya dipakai, langsung beda cerita. Langsung overall-nya jadi bagus. Jadi yang aku mau point out adalah, outerwear, apapun, mau jaket, mau cardigan kayak gini, warna hitam, specifically warna hitam, itu bisa ngebantu banget buat bikin overall mix and match kita kelihatan masuk, kelihatan nge-match. Sekalipun kita pake barang-barang yang sebetulnya nggak match. Dan salah satu jenis outerwear yang paling gampang buat dipake mix and match, terutama kalau kita mau bikin look yang santai, cardigan oversize. So, this is the second look. Lanjut ke look cardigan oversize yang ketiga. Kali ini kita bikin look yang lebih kelihatan rapi. Pertama pake overshirt, warna broken white. Ini satu jenis item yang bisa dipake sebagai outerwear, dan juga bisa dipake kayak kemeja, dipake one piece. Jadi disini aku bakal pakenya sebagai daleman. Ini overshirt-nya H&M. Buat styling overshirt-nya, dibuka satu kancing aja. Terus buat styling cardigan-nya, kali ini dikancing lagi. Dan kayak look yang pertama, cardigan-nya aku buka di bagian bawah, tapi kali ini cuma satu button doang. Terus buat bawahnya pake celana chino, warna kaki. Disini aku pake chinonya Tommy Hilfiger. Dan buat styling-nya, bagian hem celana di bawah, aku tekuk satu kali yang tebel, biar jatuhnya sedikit nge-crop. Terus styling bagian pinggangnya, kemejanya dikeluarin, nggak dituck in. Dan ini juga alasan kenapa aku buka cardigan-nya satu button. Karena kalo cardigan-nya dikancing semua sampe bawah, detail warna broken white dari dalemannya hilang. Tapi karena dibuka satu button, jadi keliatan. Terutama kalo lagi masukin tangan ke kantong. Terus buat footwear-nya pake fisherman sandal, warna hitam. Footwear yang santai, tapi masih dapet look rapihnya. Dan masih oke buat dipake tanpa kos kaki. Karena ini masih termasuk dalam kategori sandal. Ini local brand Portigoods. Lalu aku bakal tambahin aksesori. Yang pertama ada bandana hitam, buat jadi neckerchief. Ini bandananya Pull&Bear. Nah, biasanya kan aku pake neckerchief kayak begini. Buntutnya keluar. Tapi kali ini buntutnya bakal aku masukin ke dalam kerake meja, biar dapetin hint motif neckerchief di area leher. Eyeglasses-nya juga aku nggak lepas, aku masih pake karena cocok sama look preppy ini. Terakhir, aku tambahin headwear. Suede nautical cap warna coklat. Ini topinya cotton on. Dan jadi look cardigan oversize yang ketiga. Ini look yang overall-nya terlihat preppy dan juga nerdy. Kalo di look ketiga ini, yang aku mau point out adalah di bagian styling-nya. Karena kalo dibandingin sama look kedua, sebenernya kombinasi item-nya tuh hampir mirip. Bawahannya sama-sama cutting celana yang rapih. Tapi dibanding look kedua, look ini terlihat lebih rapih. Karena look ketiga ini dipake dengan styling rapih. Tiga point styling yang bikin overall-nya lebih rapih. Yang pertama, kancing kerake meja. Disini cuma dibuka satu button doang, terus ditambahin neckerchief pula. Jadi di area leher kelihatan lebih rapih. Dibandingin sama look kedua yang dibuka dua button. Terus styling cardigannya. Kalo di look kedua dibuka, look ketiga ini ditutup. Jadi juga kelihatan lebih rapih. Terus styling celananya. Disini hem celananya ditekuk. Jadi nggak ada break yang numpuk-numpuk. Sedangkan kalo di look kedua, jadi poin di look kedua tadi soal pemilihan bahan, ditambah sama poin di look ketiga ini, cara styling yang tepat, dua point tersebut perannya sangat gede. Dalam ngedapetin genre fashion atau silhouette fashion yang kita mau pull off. So this is the third look. Lanjut ke look cardigan oversize yang terakhir. Dari tadi kan nggak ada pake jeans. Jadi di look keempat ini, kita bakal pake jeans danggris. Tapi pertama dalemannya pake kaos crew neck warna putih. Ini kaosnya Uniqlo yang erism. Lalu pake denim danggris warna midwash. Ini danggrisnya pull and bear, women's section. Buat styling cardigannya dibuka aja. Biar semua detail dalemannya keliatan. Dari kaos sampai danggrisnya. Terus buat footwear-nya pake colorful sneakers. Karena disini udah pake dalemannya yang warna biru jeans. Jadi sekalian aku tambahin warna lagi di footwear-nya. Disini aku pake puma suede yang warna honey mustard. Sama pake kaos kaki no show socks. Jadi mata kakinya keliatan. Terakhir aku bakal tambahin cap warna kuning. Buat pake rumus burger. Kuning di atas ketemu kuning di bawah. Ini topinya piece minus one. Dan jadi look cardigan oversize yang keempat. Look yang terakhir. Ini sebetulnya look yang aku udah pernah bikin di video sebelumnya. Recreating looknya G-Dragon di event Paranoise 2. Tapi di look sebelumnya, aku pake outerwear-nya bomber jacket warna hitam. Nah kayak tadi aku bilang di look kedua, kalo cardigan adalah opsi outerwear yang oke banget. Terutama kalo mau dipake mix and match buat bikin look yang lebih santai. Jadi kalo kalian lagi mau mix and match, pake outerwear. Dan kalian gak mau keliatan terlalu heavy, kayak pake bomber jacket, itu looknya kan jadi heavy. Nah kalian bisa ganti outerwear-nya pake knit cardigan kayak gini. Kalian bisa compare look yang aku pake sekarang sama look yang ini. Walaupun kombinasi mix and match-nya sama, sama-sama pake topi, t-shirt crew neck, pake dunggris, pake sneakers. Tapi karena disini pake outerwear-nya cardigan, jadi overall-nya terlihat lebih santai kebanding pake bomber jacket. So this is the fourth look. So guys, itu dia empat cara buat mix and match pake cardigan oversize. Dan semoga video ini bisa menjadi referensi tambahan buat temen-temen eksplorasi fashion. Hope you guys enjoy this video. Thank you so much buat temen-temen yang udah nonton, udah like, share, dan juga subscribe. And I'll see you on the next video. Peace out.